Hai Oke hei semua balik lagi di channel gue channel the felix Oke hari ini di channel the felix kali ini kita akan membahas tentang update baru yang ada di game goddess of genesis ya jadi update kali ini memang menyenangkan sebenarnya gua ya bukan menyenangkan sih tapi termudian kayak dulu ya jadi kita kedatangan event baru ya kan event baru sih sebenarnya ini adalah eventnya itu ke kembali ke event pertama ya yaitu eventnya adalah tarian jubah lentera ya ini dulu kalau namanya itu festival bunga sakura ya sekarang ini berubah nama dan isinya pun adalah hadiahnya pun juga hampir mirip-mirip dengan festival bunga sakura dulu ya dan disini gua udah hampir selesai nih ya dalam satu hari ini kurang lagi dua lagi nih dapat gold sama fragmentnya Chang'e lagi 25 jadi ini event-event mudah banget ya apalagi ini yang masih belum kebuka ya ini bukanya lama ya terlihatnya 9 hari nunggunya kita biar bisa dapat Oh weapon sama yang satu ini ini kayaknya penambah fusion ya kalau enggak salah ya stage point ini sebenarnya sekarang udah mudah banget karena level gua udah level 70 hampir 70 ya baru level 69 sekarang motw 70 juga bakal dapet gede sister juga ini bakal enak banget sih sekarang eventnya jadi lebih enak daripada event dulu ya event dulu yang festival bunga sakura gue ngabisin waktu empat hari ya itu bisa nyelesainya sekarang dalam satu satu hari udah selesai gitu guys ya enak banget emang karena udah levelnya udah gede ya gitu guys ya dan yang kedua eh tapi di sini ya guys ya di event ini event tarian lentera jubah lentera ini kita tidak mendapatkan hadiah yang namanya eh tampilan latar belakang ya dulu di festival sakura kita dapat eh tampilan latar belakang yang mana itu tampilan terbelakangnya kalau nggak salah yang ini nih festival bunga ya jadi dulu kita dapat itu ya secara gratis dari event festival bunga yang dulu festival bunga sakura yang dulu jadi sekarang kita nggak dapet cuma dapet fragment item lain-lainnya dan genesis terat dan benesis tenis terat ya tapi itu lumayan banget sebenarnya gua bagi kalian yang sekarang udah nggak punya nggak punya Tante Chang'e nah sekarang kalian udah punya Chang'e ya jadi kalian nggak perlu ngeluh lagi kalau misalnya kalian di kick nggak mungkin ya kalian di kick lagi sekarang di PVV team karena udah punya Chang'e walaupun sekarang Chang'e udah di counter sama Mulan ya tapi Mulan masih jarang-jarang ya orang punya banyak ya tapi Chang'e udah the best sih untuk semua tim ya untuk mantap juga dan disini kita bakal enak sekali sih sekarang ya kalau kalian newbie ya mending kalian eh sedikit demi sedikit aja ya desain untuk event yang sekarang ini karena event ini lumayan cukup mudah sih sebenarnya untuk newbie pun bisa ya desainnya pasti ya walaupun itu waktunya makan waktu sampai 13 hari itu nggak masalah sih karena eventnya juga lama ya jalannya Oke selanjutnya kita bakal bahas tentang eh ini ya guys ya Hero baru kita yaitu Hestia ya ahli makanan yang kesepian Hestia ya guys ya jadi Hestia ini adalah hero support yang eh gimana ya menurut gua yang elemennya merah ya dan gue juga sedikit tanya-tanya sih sama ini hero ya ini kurcaci ya atau nggak salah ya ini cewek kecil banget cuy ini gedean gininya coy apa itu namanya eh makanannya ya piring makanannya ini bisa dibilang kelas-kelas kurcaci ya guys ya kelas-kelas kurcaci itu yang mini-mini kayaknya kelas-kelas peri pri pria pria keras-kelas peri firey semuanya itu eh dan kita lihat sini untuk skill-skillnya guys ya untuk skillnya yang pertama setelah bergerak memberikan efek shield sebesar 250 persen in berhasil skutu dengan HP terendah Oke ini untuk bakat atau sini ya bakat ya ini mirip sama hampir mirip sama kayak eh skillnya si kapit ya hampir mirip kayak skillnya kapit dan kemudian ini selanjutnya untuk attack biasa aja ada like knitnya ya jadi untuk skill menambahkan 35% in Estia kepada str atau in satu hero skutu kecuali Estia bertahan bersama bertahan selama dua kiliran tidak bisa dihilangkan Oke jadi ada skill penambah tag ya dari 23 35% in dari Estia itu akan menjadi str atau in sedap satu skutu ya ya ini acak kayaknya ya kayaknya acak nih kalau ini sih acak sih lexin menurut gua ya karena kenapa kenapa karena kalau kemungkinan bisa yang kena itu hero yang enggak yang tugasnya cuma jadi patung doang dan contohnya kayak tank tank kayak sekelas Dracula ataupun eh siapa itu namanya Poseidon ya ini sih memang benar-benar enggak 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 terlalu watch ya untuk skillnya ya selanjutnya ada untuk ultimate nya makannya dua energi ya dan cooldownnya satu giliran dua bagus juga sih ini skillnya membelikan HP skutu setelah 131 30% in plus 700 HP heal akan berubah menjadi shield untuk sekutu dengan HP 100% hmm ya ini lumayan lumayan lah lumayan sih tapi gua bilang sini hero ya skillnya BB aja ya bisa-biasa aja nggak ada yang something Wow di skill hero ini ya Oh emang ada something Wow ya disini skillnya walaupun gue tahu cinta pecinta loli-loli dikecer kakak cebong disana pengastasi oten aja itu pasti gue surap newbie ini jangan daya jangan kesekali lu buang Gelsis terat lu buat nyari siastia ya karena ini hero hanya hampir mirip-mirip kayak apa ya hampir mirip-mirip kayak si siapa tuh namanya si Kapid ya ini skillnya gabungan antara gabungan antara kapid sama Venus ya hampir mirip ya gue bilang kayak gitu ini gabungan dari dua hero ya ya tapi ini untuk ini gua mungkin oke ini sekalau ditambahin di make-nya di make kalau ini sih kelihatannya kalian lebih baik meningkatin ini lebih besar ya karena nih bagus banget sih untuk masalah ini ya Nah jadi hero nya ini gua bilang sih sih fix gua skip ya gua enggak mau mau gua enggak mau gacha ini ya ini ini banner nya bener menakutkan sih sebenarnya menakutkan untuk di gacha karena gua udah punya Athena kalau kalian yang udah punya Isabelle juga ngapain juga kalian gacha ini lagi guys ya ini gacha sih kalian boleh-boleh setelah kalian ya kalau kalian yang mau tambahin koleksi setelah aja kalau kalian enggak punya support boleh aja sih di gacha lainnya Oke jadi selanjutnya gue kalau nggak salah ya itu ada kemampuan rahasia atau perknya versi baru ya jadi perk kita Oke ini perknya masuk ke start 4 ya Wow ini benar-benar kerennya guys start 4 namun start 4 ini enggak ada kemampuan khusus ya gue cek-cek dulu nih di start 4-nya Oke 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 guys ya jadi bisa dibilang eh start keempat ini enggak ada tambahan apa-apa ya kok enggak ada tambahan kayak skill-skill gini ya guys ya ini kayak ini kayak kok enggak ada ya wah ini liatnya cuma startnya cuma digunain untuk nambahin start gini ya start di hero nya aja enggak ada penambahan skill-skill unik lainnya contohnya kayak bisa nyerang dua kali ataupun ada nge-cast energy lagi tambahan segala macam lah jadi ternyata itu cuma penambah start doang ya wah kecewa saya kecewa saya islong game kecewa saya kecewa nah jadi mungkin ya ada lagi kah di sini update-update baru kelihatannya enggak ada lagi ya untuk update sekarang gua bilang ini super mudah baik kalian udah levelnya gede-gede pasti enak banget sih untuk event sekarang dan bagi kalian yang newbie tetap semangat ya untuk main game ini eh dan jangan pernah menyerah ya dan jangan kebanyakan re-roll ya guys ya gua harap sih jangan kebanyakan re-roll dulu karena suatu hari nanti hero yang lu pengen pasti datengnya kayak gua gua yang dulu pengen punya artemis tapi nggak dapet-dapet tapi sekarang tak kenapa bisa datang sendiri ya eh nah nah jadi mungkin videonya sampai sini aja ya ini udah selesai nih nggak ada apa-apa lagi ya untuk update sekarang untuk ini mungkin gua persiapan nanti untuk cari Sarah dan Sarayal ya ini ruby gua dan genesis teret destiny teret gua semua pakai Sarah dan Sarayal nanti jadi terima kasih nonton video ini jangan jangan lupa tekan tombol like dan bawah subscribe nya ya guys ya oke see you next video guys and goodbye see you sub indo by broth3rmax